Intro Dalam soal ini kita memiliki sebuah grafik fungsi yaitu Y sama dengan 2X pangkat 3 ditambah dengan 5X kuadrat dikurangi dengan 4X Kita diminta untuk mencari pada interval keberapa fungsi ini turun Untuk mencari interval turun maka kita harus mencari turunan pertama dari fungsi ini Karena nantinya interval turun ini terjadi jika turunan pertama ini menghasilkan nilai negatif Kita cari turunan pertama yaitu karena FX ini sama dengan Y sama dengan 2X pangkat 3 ditambah dengan 5X kuadrat dikurangi dengan 4X Maka turunan pertama dari FX ini sama dengan 2 kali 3 dari pangkat ini turun Kemudian X ini pangkatnya berkurang 1 ditambah dengan 2 kali 5 kali X pangkat 2 kurangi 1 Dikurangi dengan 4 kali 1 X ini pangkatnya juga berkurang 1 Atau dapat kita tulis turunan pertamanya ini sama dengan 6X kuadrat ditambah dengan 10X dikurangi dengan 4 Setelah itu kita mencari batas-batas dimana interval ini pada suatu fungsi ini Karena batas interval dapat kita cari jika turunan pertamanya adalah sama dengan 0 Maka kita tulis disini FX F turunan X ini sama dengan 6X kuadrat ditambah dengan 10X dikurangi dengan 4 ini sama dengan 0 Maka kita faktorkan untuk mencari nilai X yang sesuai Ini adalah 6X 6X dikurangi dengan 2 Dikalikan dengan X ditambah dengan 2 Sama dengan 0 atau nilai X yang memenuhi X ini sama dengan 2 per 6 Atau sama dengan 1 per 3 dan X ini sama dengan min 2 Jika kita gambarkan maka akan menghasilkan garis bilangan sebagaimana berikut ini Ini adalah min 2 Ini adalah 1 per 3 batas-batas dari intervalnya Setelah kita mengetahui batas intervalnya kita menguji salah satu titik Misalnya uji titik X sama dengan 0 untuk mengetahui interval mana di ruas garis bilangan ini yang turun Jika kita uji dengan interval X sama dengan 0 maka turunan pertama dari 0 ini sama dengan 6 kali 0 kuadrat Ditambah dengan 10 kali 0 dikurangi dengan 4 Ini hasilnya adalah sama dengan min 4 atau negatif Karena negatif maka interval yang mengandung titik 0 disini ini adalah interval turun Sementara sisi kiri dan kanannya ini adalah interval naik Dari sini didapatkan bahwa turun ini terjadi pada interval dengan nilai antara min 2 dan 1 per 3 Atau dalam soal ini pilihan yang tepat adalah pilihan C Dengan nilai interval antara min 2 hingga 1 per 3 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax